Intro Kembali lagi di berita akhir pekan Spesial sekali itu sudah menghadirkan Sosok yang mirip dengan Yono Bakri karena Asli Yono Bakri asli Sudah meninggal Ini asli Menurut berita sudah meninggal mas Kamu tau gak caraku membuktikan Aku masih hidup apa Iya Kau mau? Mau Oke Wah Setelah hampir Dua tahun program ini Berjalan Baru ini Ada tamu yang mencium host ya Kenapa gak Livi Renata sih kayak gitu Karena malah pas Yono gitu Ya Livi Renata gak di gosipin meninggal Iya betul Bikin lah Betul-betul Sampai di cipok ya Iya Kadang Kenapa aku membuktikan Aku menghidup dengan cara aku cium Iya Karena ciumanku tuh sangat hina Iya Jadi orang lebih mengaku Aku hidup Tapi Yono Bakri ini kan kita sesama Konten kreator Mas ya Kayak Anjay Konten kreator Gue tuh tiktok tuh Gue nulis gitu Mas kan gue kombut dulu kan sama Sastra segala macem tuh Angle kita pikirin Oh iya Ngedit segala macem gitu kan Nah kok sampian bisa cuman Baru bangun tidur Tanpa ngapa-ngapain kayak Video dia nyampe mana ya 1,2 juta 2,1 juta Kan agency-agency pengen tutup loh langsung Gini yang ditonton orang sekarang Bangsat Ngapain ku kuliah jauh-jauh S2 gitu Itu formula dari mana Yon Kepikirannya kok bisa kayak gitu Main meta aja Sebenernya Kalau di stand up tuh ada istilah meta gitu Kita membahas sesuatu yang di dalamnya Nah kayak tiktok gitu-gitu kan FYP Karena aku ngerasa Nggak semua FYP ku sama kayak FYP mu Beda memang Iya kan Beda Makanya mau challenge itu nih Kira-kira yang ngeliat video ini Siapa Coba kita coba sekarang Coba-coba sekarang Karena premisnya sebenernya Algorithm TikTok nggak masuk akal itu kan awalnya kan Iya Oke coba Coba nih langsung nih live nih Live live Nggak masuk akal tiktok ini ya Nggak masuk akal Sumpah nggak masuk akal Nih video kayak gini doang nih Sama Oza Rangkuti Coba Video ini udah ditonton sampe kota mana aja ya Nah coba tulis ya Teg kami Teg kami berdua Sama USS Fit Aja Coba Coba langsung upload ya Langsung upload sekarang ini juga Langsung upload Nggak perlu kayak prime time gitu-gitu Nggak ada kepikiran ya Kalau aku sama Noppe itu Slogannya Wayahe Wong Tulus tampil Oh iya Yang penting tampil Jam berapa aja sih Kak Berarti kalau ini viewersnya bisa mengalahkan Episode ini di BAP Ya kita harus meeting guys Kita harus Kita harus rocker sih Menurut gue kita harus rocker Kita harus evaluasi Gimana nih viewers-views kita Capsion apa kalau kayak gitu Mas Gun Yaudah Coba absen dong Oh gitu aja Absen dong Kasih tau aku Video ini sampe mana aja Tuh Video ini Sampe kota mana aja Ada sampe luar negeri bro Nggak masuk akal Sumpah Sumpah gak tau dia bohong Tapi yang waktu itu yang komen kan Mbak Gambila kan Istri Abang Panji Jadi aku percaya Oh sampe New York nih Bener bener sampe New York ya Gila ya Masuk ke algoritma New York Sebenernya video itu ya Karena Karena bikin video capek-capek Pak TikTok nggak tau ya Gimana cara main TikTok itu ya Nggak masuk akal emang Padahal di Youtube kan Lu sempet bikin web series Yang niat tuh nulis script dulu Betul Betul Viewersnya? 4 ribu Emang sulit ya Sulit Begitu doang Dimikin ya Allah Terus konsul sama Bang Radir Orang kan Raja Youtube Jaman dulu kan Dan konsul apa aja sama dia tuh Kayak terserahkan gitu bro Emang buat bro Kayak abis ngobrol sama dia Kayak produktif lah tahun ini Langsung gitu Tapi abis itu ketemu sastra Kayak Ah nakrok aja deh Jadi agak susah juga nih Kalau aku sih gak mau ya ketemu sastra ya Detail orangnya dibacain kita Detail ya Bang Radir goat ya memang ya Gout ya Oke mas Yon Ini berita-berita tentang Hal-hal yang viral-viral juga nih Pertamanya dari negeri Chinese Jadi ada Siswa nih dia stress belajar kan Emang ada Hal lain viral di tahun ini selain pemilu Makanya ini di Cina Oh di Cina Di sini udah susah Kaget aku kan belakang ini VIP itu semua Iya bener politik semua Susah ya Nih di sekolah stress belajar kan Aduh ini belajar nih Gue stress nih Akhirnya Gurunya dilaporin polisi Orang Cina ini Kenapa orang Cina ini Karena di Cina Tapi kan gurunya Cina juga kan Ya polisinya juga Cina juga Polisinya juga Cina juga Semuanya Cina disana gitu Dia bosen belajar Dia stress belajar Dia lapor polisi Pak ini saya yang mau bikin BAP Iya Saya stress pak Kenapa Belajar Belajar gitu Langsung kata gurunya kayak Lu mending covid lagi deh Gitu Kadang kan Kalau Cina apa sih Ujungnya ke covid Mas Cina Kalau di sini Susah nyari yang lain gitu Tapi Ini pertanyaan dari Tim produksi BAP Hal yang sering bikin stress Jaman lu sekolah itu apa Hal yang bikin stress Emang belajar sih Emang belajar nih Emang belajar nih Gak tau kenapa sih Iya bener ya Kayak Kamu kalau misalnya sekolah Duduk dimana Posisimu dah Kalau SMA udah di belakang SMA di belakang SMA di belakang Iya betul lah Kok SMP di depan SMP di depan kan Iya SMA masih berasa kayak Wah mau pinter nih gitu Iya SMP Pas SMA baru kayak Wah ternyata Bobrok sistem edukasi kita gitu Bukan gak Kita maksudnya kita berdua loh Edukasi kita kan Bobrok Kitanya yang bobrok Kitanya yang bobrok Sistem pendidikannya mah Bagus Bobrok Pendidikan di sini Di Cina maksudnya Tapi mas Nini Suki dipotong-potong juga nih Tapi Tapi apa ya Ketika SMP tuh kayaknya Kenapa kita di depan Karena itu memang fase Kita pikir dulu Yang karena itu yang pinter Betul Kayaknya ya Karena aku pernah Aku pernah Naksir sama cewek Oke SMP SMP Naksir Gara-gara Cakaplah Cakaplah cewek itu Oke Terus si cewek ini bilang Waktu nongkrong gitu Eh gokil banget ya Si Wawan gitu Oke Dia udah ganteng Pinter lagi Juara satu Oke Jadi aku pikir Oh ternyata untuk mendapatkan hati cewek Kita harus pintar Sumpah pak Itu kan aku di MTS ya Semuanya aku pelajari Oke Hadis apa segala macem Afalah Yang penting juara satu Ranking satu Ranking satu alhamdulillah Dapet ranking satu ya SMP Ranking satu kerja keras Tidak mengkhianati hasil Ceweknya dapet juga Ceweknya bilang apa Yono ya Jelek aja mukanya Juara satu Kok beda sih Kok beda ya Sama Wawan tadi Wawan ya Wawan tuh Wawan tuh ya Udah pinter Ganteng lagi Yono jelek aja mukanya Tapi ranking satu Iya Beda responan Kepas sama cowoknya diterima Cowoknya ya Jadi bukan masalah ranking ini nih Iya bukan Masalahnya emang di muka nih Sukanya Kok pas lo yang ranking Diterima cuma hikmahnya doang Oh jelek bisa juara satu Ternyata Gitu doang Ternyata orang jelek bisa pinter ya Gitu Kayak ternyata Kalau yang ganteng kan Udah ganteng Pinter lagi Gak pake ternyata Gak pake ternyata Padahal lebih banyak orang jelek pinter Dibanding orang ganteng pinter harusnya kan Karena apa Orang jelek perlu effort lebih gitu Makanya dia Belajar gitu Karena orang ganteng Waktunya Habis dipake buat pacaran Benar Dipake buat Mau disin cewek Nah orang jelek Udah tolak di awal Jadi dia fokus ke hal lain Iya Jadi ngulik gitar Iya Belajar musik Karena apa Karena gak ada balisin cewek Iya sih HPnya sepi Makanya dia ngulik gitar Tapi bener ya Parkur Biasanya playling Gak pake maling Gak pake maling Tapi playboy-playboy Jaman SMP SMP Biasanya gak bisa main Alat musik Zaman sekarang ya kan Iya Makanya kalo lu ngeliat orang ganteng Terus dia bisa main musik nih Kemungkinan dulunya dekil Berarti gitu ya Prasteguh Prasteguh Dia cerita sendiri dulu Mukanya kayak apa Makanya dia jago Dance Stand up bisa Stand up bisa Sempet break dance juga Musik bisa Sejelek itu dulu Prasteguh Bakal kan Gitu ya Makanya temen-temen Disini aku selalu sosialisasi Terhadap orang-orang jelek Ayo orang-orang jelek Kita banyakin tapi Dalam hidup kita Oke Banyakin tapi Tapi Orang jelek Tapi jago gitar Nah Orang jelek Tapi jago komputer Dicariin orang Oke oke Orang jelek Tapi kaya Nah Orang jelek gak ada tapi nya Meninggal aja Harus banyak tapi nya Harus banyak tapi nya Betul Karena jadi ganteng itu udah tapi Ih bener ya Jadi ganteng itu udah tapi Oh dia goblok Tapi ganteng Oh gitu Iya gak sih Tapi nya di belakang Kalau ganteng Udah tapi ganteng tuh Iya 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 Bener bener Atau tapi nya negatif Ganteng tapi pelit Misalnya gitu ya Pelit tapi ganteng Jadi ini gitu Oh gitu Oh iya ya bener ya Pasti gitu Bener ya Kalau gak misalnya maling nih Dia maling ya Padahal ganteng Kalau jelek Dia keliatan rimpukannya Iya 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 SMP Kenapa kita ngerasa yang pinter itu keren Karena itu Kita ngerasanya yang keren itu pinter Nah ketika gagal Makanya di SMA kita bales Oh Kita jadi orang urak-urakan yang nakal Supaya apa Oh ternyata mungkin aja Iya Yang keren itu yang urak-urakan Bener Karena dulu gue juga mikir kayak Oh cewek suka yang urak-urakan nih Jadi gue yaudah Pakein yang urak-urakan aja Betul Tapi agak bablas Sampai gue drop out memang gitu Mungkin harus dibatesin juga ya Jangan terlalu nginter urak-urakan Netizen nih Pernah bikin guru nangis gak? Jujur Guru nangis Kayaknya gak sampai tahap nangis sih Marah aja Lu pernah bikin guru nangis? Lu apain dia? Memang ku injek kepala Gak-gak Gak-gak Gagara OVJ Gagara OVJ OVJ? Apa hubungannya? Jadi waktu aku SMA itu OVJ lagi naik-naiknya Iya memang Jadi bener-bener di sekolah itu Ngelawak tiap hari Lawakan apa yang ada di OVJ Dibawain lagi di kelas Oke Ada adegan kayak ngambek-ngambekan gitu Aku tuh kayak dikasih tau sama guruku Terus aku ngambek Aku ambil tas Aku pulang Bercanda gitu Oh iya Kayak di OVJ biasanya cabut gitu kan Cabut Nangis gurunya Kenapa? Tasnya saya bawa Iya Udah lama gak open mic nih Udah lama gak open mic Itu bagus Sosial itu Itu bisa itu Aduh Gue banyak akan mikir konten Memang harus kembali Abis ini kita markas comika Gue juga Gue juga ya Itu aku maaf ya Buru ya bikin nangis Oke Masyon Kita lanjut ke berita berikutnya nih Oke Ini kita dari India sekarang Jadi ada wanita berumur 85 tahun Dia tuh waktu dia umur 92 Dia bersumpah kayak Saya gak mau ngomong sama sekali gitu ya deh Saya gak akan ngomong sama sekali Sampai selama 32 tahun gitu Saya ingin dibungkam selama 32 tahun gitu Angkanya spesifik 32 tahun gitu ya kan Ini umur 92? Enggak dia bersumpah pada tahun 92 Dia sekarang umur 85 nih Oke Nah sumpahnya itu akan berakhir Tanggal 22 Januari ini Setelah dia diem nih cewek India ini Baru dia akan ntar tanggal 22 Januari Baru dia akan ngomong akhirnya Nehi gitu Akhirnya dia akan ngomong loh Setelah 20 Ngapain? 32 tahun dia Ngapain 32 tahun cuma untuk Nehi Cuma untuk Nehi maksudnya Jadi dia tuh Kayak mengabdikan hidupnya pada Dewa Ram namanya Gitu Aduh Kepala ku ada lagi Jangan usah ini agama orang Jangan 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 Emang berapa giga Yeay Ini laptopnya Oh laptopnya Laptopnya Laptop ini Ya ya 2 giga ini 2 giga Soalnya mau nyari mau beli Oh iya ya ya Mau beli Bagus nih ya 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 Ini ada pertanyaan aman dari tim BAP Kira-kira apa situasi yang paling ribet Dari Saraswati Namanya Saraswati Apa yang paling ribet Pas lagi mau gue ngomong ini Ya kan Tapi dia cewek ya Dia cewek Agak bertolak belakang Sama kenyataan yang ada ya Iya Keren loh Saraswati nih Biasanya aktif kan Iya Oh karena udah tua kali ya Tapi kan dia waktu memulai Kan dia 85 sekarang Berarti dia mulai tuh 53 tahun Cukup tua lah Pak Cukup tua sih Cukup tua lah Pak Jadi kayak dia Aduh capek banget ternyata Jadi cewek yang ngomong terus ya gitu Iya gue mau diem aja deh gitu Tapi dia berkeluarga gak dek Ada suami anak gitu Ada Nah mungkin sebenernya suaminya kayak Sayang kamu gak mau Menyebah Dewa Ram gitu Dengan sumpah ini pas Oke deh gue ngomong lagi Yes gitu Sebenernya ini rumah tangga Mas Yoni Terlalu cerewet Terlalu cerewet Iya terus suaminya menggunakan dalil Menggunakan dalil Sayang ini ada Dewa Ram Yang cara bersembahyang adalah Tidak ngomong Selama 32 tahun gitu Nah diambil sama cewek ini Mas Saraswati Dia konsul tuh Kombut sama temen-temen Aduh bini gue Bacot mulut tiap hari Gimana ya gitu Pas dia konsul kan kayak Dia udah cerita-ceritanya sama temennya kan Temennya diem aja gini kan Kok diem aja sih Ah Dewa Ram juga loh Gitu Gak bisa kasih feedback Betul Betul Wah repot sih ini Iya sih Ini rumah tangga sih Ini masalah rumah tangga ini Tapi semoga dengan ibadahnya dia Ternyata Dari situ kan bisa dapat Pahala yang gede kan Pahala Iya Di mata si Dewa Ram tadi kan Betul Sehat-sehat lah untuk Mbak Saraswati disana ya Mbak Saraswati Susah juga Berantem sama suami Gak bisa ngomong Bisa kayak Gitu-gitu doang kan Agak susah membangun rumah tangga Gitu ya mas Yon Oke nah berikutnya Nani nyambung dengan kemarin Tapi kita gak tau pak Oke Kita gak tau Dia kan gak berhenti ngomong Tapi kan gak berhenti WA Oh iya bener ya Oh iya bener ya Bisa kayak Bangsat gitu Ditulis aja gini ya Ditulis aja Atau yang kayak zaman sekarang Yang teks jadi suara kayak AI gitu Kayak Kamu kenapa belum pulang Iya bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Kamu makin lama makin senak Jidat Bisa gitu Iya bisa gitu Iya bener juga sih Emang apa yang kamu perbuat Di luar Nah Negeri Salah Salah typo Oh gitu bisa gitu ya Bener-bener Nah ini mas Yon ini Bersambung dengan tiktok Lu yang Minum susu segalon kemarin Itu karena Danila ngomong ya Kalau masalah ya Danila nyuruh lu minum susu Iya Langsung tuh Beli susu segalon Beli susu segalon Berapa itu yang nonton mas Yon Yang nonton FVP itu kalau gak salah kan FVP Sebentar saya lihat dulu ya Iya coba lihat Saya lihat dulu Aduh Saya kan sehari posting 5 ya Jadi 1 juta 1,9 Di tiktok Di instagram 3,3 Sehari 5 tiktok Sehari Tiktok bisa 7 Emang itulah karakter Cosdred ya Kayak Algoritma tuh dicekek aja Ayo Saya mau FVP gitu ya Karena Karena gak diajakin Bikin USS Fit Kayak gini sih Saya diajakin Eh tetep bikin ding Tetep bikin tadi kan Gak tapi ini ada orang nih Tiktoker Indonesia Namanya Alams04 Dia Minum kopi Sebanyak segalon Sehari kontennya gitu Oh iya Aku ada liat FVP kan kalau lu kan Itu kan act out aja kan Kalau dia bener-bener Diabisin kopinya Nah net-get malah kayak khawatir Amat kayak lambungnya dia Apa segala macem Gitu-gitu Nah kira-kira Tapi motivasinya apa dia? Dia apa? Apa emang dia Ada program kesehatan Atau emang Apa disuruh Danila juga? Enggak 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 Apa? Lucu-lucu Dia gamer Oh salah satu kontennya Tidak tiap hari ya Itu tiap hari Dia sebenarnya konten gaming Tapi dia bikin episode tiktok Dimana dia minum kopi Sebanyak segalon gitu Dan akhirnya Orang gak tau gamingnya Lebih tau ininya Lebih tau kalau dia asam lambung Nah pertanyaan dari tim Apa ya adalah Minuman apa yang Sanggup kita minum selama Sebanyak segalon sehari gitu Apa yang kita quote Minum segalon sehari Kalau buat gue sih Jameson ya Wedeh Mati bro Maksudnya segalon gini Aku kokolomel Kokomel loh Enggak itu Jameson kokolomel Jameson kokolomel Komen bola jaman dulu ada Apa ya Air putih Air putih atau teh tawar mungkin Es teh tawar mungkin ya Masih kuat ya Atau air putih Susu juga gak bisa kan Tapi buat apa kita tau Kalau kita sanggup minum segalon dulu sehari Kan kita juga gak akan mempraktekan itu sebetulnya Iya iya Buat apa informasinya Iya sih Tapi gak tau siapa tau Ntar Danilo ngomong lagi kayak Yono Minum Skuteng ya Lu harus minum lagi skuteng segalon kan Minum Apapun yang Danila bilang Nah Aku ikuti Misalkan kayak Yono Hati-hati banyak yamuk Pake bygone loh di rumah Gitu lu langsung Langsung semuanya Rumahku ku ganti gedung bygone Oh gitu Pokoknya apapun yang Danila omongin ya Danila Aku kayaknya kalo misalnya punya anak aku kasih Sama hampir mirip kayak Danila Kayak Danila Oke Dakrapu lah Dakrapu Iya Oh Iya Tarik gue nyari Hari ini ada open mic dimana ya Set ya Set ya Tidak 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 TV play TV play TV play Oke sebelum lanjut Kita saksikan dulu pesan-pesan Ini This is my second account As a buzzer I attack people a lot Which is actually fun for me But I will say Sometimes it's challenging For my social media I don't have to think about captions Because my post is only zero I just need to copy and paste What are you waiting for good people Join me and let's start a black campaign Nah berikutnya Mas Yon Ini ada viral juga nih di media sosial Jadi ada dua ABG Berantem karena rebutan pacar Ini cewek sama cewek nih Pukul-pukulan gitu Ya kan Mukanya disensor Jadi dia dari Pangkalan Boon Park Kalimantan Tengah Dari daerah aku lagi Deket ya Dari Kalimantan ya Nah jadi Dia tuh berantem depan temen-temennya Tapi temen-temen bukan dibantuin Malah cuma kayak Ngerekamin Ada yang ngelive-in gitu Ada yang kayak Ini Bekson apa enak nih Malah kayak gitu Kayak gitu Nanya Bekson Iya ada kayak Jiwa yang bersedih Ini kan parah nih ya kan Cewek pukul-pukulan karena cowok Pernah gak diperbutkan kayak gini Tadi aja duduk depan Pertanyaan Pertanyaan Maaf ya maaf ya Cakep gak ceweknya Nah maksudnya mungkin disensor Tapi kalau kita lihat dari Pemilihan fashion ya Kayaknya cowoknya lebih baik single Mungkin Telannya kayak telan-telan Olahraga Tapi memang anak SMP sih Iya Ya ampun Nah pertanyaannya Ganteng banget cowok itu ya Kayaknya Makanya ini pertanyaannya kira-kira cowok spek yang kayak gimana Yang pantas untuk direbutin gitu Yang sampai worth it untuk pukul-pukulan tuh susah juga sih Agak jarang Kayak gini menurutmu cowok ganteng di Indonesia artis kayak siapa dah Kayak Vino gitu kalau gue Vino Gebastian ya kan Terus Fawzi Badila yang agak kayak maco-maco gitu kan Anjay Fawzi Badila Aku vokalis raja sih Oh memang Ya selera orang beda-beda lah ya Iya Iya Gue gitu loh Sudah sepatutnya Hah? Ian Kasella Ian Kasella Ian Kasella sih karismatik ya Karismatik suaranya tuh berat gitu Dan kayak kacamata Gak sembarang orang musisi yang dadam-dadam berhasil loh Gue kalau Ian Kasella gue gak terlalu moldi tapi dulu gue juga kayak keren nih Kiri Kiri Iya kan Udah gitu katanya gitarnya tuh kalau gak salah gak di custom masih Jadi memang dia main atasnya gitu kan Betul Yang pake lidah Wah jago banget Itu tempat-tempat ku cewek-cewek itu basah semuanya Ngeliat moldi ya Iya Berarti di tempat tuh dulu ngeliat Ian Kasella tuh kayak ganteng keren gitu Keren Emang Peter Pan gak pernah kesana apa gimana sih Terdapat patokan Enggak kalau musik kan selera Kalau ganteng-gantengan kayaknya Bori lebih ganteng lah Semua orang akan setuju gitu Iya sama kayak musik selera kan Iya sih Kayak Ariel tuh yaudah ganteng gitu Kalau kuali Seraja tuh Ian Kasella tuh ganteng dan berkarismatik Iya sih Iya 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 Di mata kami tuh Ganteng dan berkarismatik ya Dan kalau Ariel kan simple aja Raja kayak kaos kutang gitu kan Iya lah Kalau Raja tuh kayak kostumnya rame Pake kacamata ya kan Kacamatanya bro Zaman dulu itu kayak jarang orang manggung kacamata hitam Mau malam mau siang Cuma Ian Kasella Sedangkan Ariel gak pernah pake gitu-gitu kan Gak pernah Karena memang gak pernah lho Bisa langsung aja gitu ya Iya sih tapi Raja jaman itu keren banget sih Ramewadir lah Ian Kasella ya Bener-bener Oke kita langsung lanjut aja Mas Yon Ini ada di Maling gitu Ini kayaknya di Indonesia deh Eh di luar negeri nih Di Indonesia Jadi dia ngerampok rumah Dia ngambil HP nih Nah tapi dia belum puas kayak Ah baru dapet HP nih Harus ada sesuatu yang lebih nih Dia boker di ruang tidur keluarganya Memang brengsek nih maling nih Dan keluarganya gak Dia cebok di aquarium gitu Dan keluarganya pulas aja tidur Baru bangun pagi suaminya kayak Gitu agak begitu Agak begitu gitu Dia cebok di aquarium Itu suaminya Irfan Gapur Langsung Indi Langsung Indi Iya jadi nah tapi katanya Ini bukan karena dia kebelet Karena kalau dia kebelet kan Dia bisa ke toilet kan Katanya ini kayak Ritual maling gitu Entah gimana Oh masuk akal Harus dia kayak ninggalin tokai gitu Apa hubungannya sama maling ya Ya gak tau Kalau dibilang kebelet sih Itu tolol ya Iya Kenapa memilih boker yang ada orangnya Bener-bener Kenapa lu ngerampok dalam keadaan mules sih Iya itu juga Itu juga Itu juga Maksudnya Rampok ini kan tindakan yang tidak gampang gitu Minimal tuh prepare Boker dulu Perut kosong gitu ya Perut kosong Ini malah dia udah berangkat-berangkat aja gitu Iya Jadi kemungkinan ini ritual sih Tapi hebat berarti kalau ritual Kalau gak bisa jadi boker itu gimana caranya coba Iya sih Berarti dia kan udah niat gitu kan Udah di setting Jam 3 boker ah gitu Oh iya Bisa di setting bokernya berarti Timingnya gitu ya Nah tapi misalkan Misalnya kita Misalnya di posisi korban dan mergokin maling tersebut Kira-kira lu akan ngapain kan Misalnya di rumah lu nih Lu lagi tidur nih Lu melek nih Ada orang boker sambil megang handphone gini dua gitu Lu akan ngapain Sorry lah Sorry 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 gitu Lu akan minta sorry ke dia Iya kan Coba deh Kamu ada orang boker Ada orang boker Terus kamu buka gitu Iya sorry sih Maaf ganggu gitu Iya pasti Pasti Kalau kita ngeliat orang boker itu pasti kita yang minta maaf Lu juga pasti Reflek Kita misalnya bangun nih Eh sorry 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 Cabut keluar dulu Baru masuk Udah belum Iya Kalau ini kayak Sorry sorry Tapi tuh handphone gue banget sih Gitu Kalau ini berarti ya Iya iya Reflek dulu kan baru bangun tidur Iya masih ngelindur ya Masih ngelindur Tapi jahat lah Maling maling aja Gak usah ngebokerin rumah juga harusnya gitu ya Iya kan Jadi boleh maling Jangan juga Tapi lu pilih Antara lu ngerampok Atau lu kayak Bokernya doang gitu Numpang berarti itu Kamu kira rumah ini res area Jangan ditiru nih oleh siapapun ya Kayaknya semua berita disini jangan ditiru Iya betul Nah ini berita terakhir Tapi ini Agak boleh ditiru Mas Yon Jadi ada pengantin viral Karena Pernikahannya sederhana Seserhana pake Bumbu dapur doang gitu Ini orang Malaysia nih Namanya Siti Mas Nida Abdul Malek Kayak kan Atau akrab di Sapan Nida Dia menikahi Yusri Umur 35 tahun Dan cuman seperangkat Bumbu dapur doang Kayak begitu Menurut lu Kalau kayak gini Mertua kok santai ya Tapi gak ada tekanan-tekanan Itu yang gue pikirin Ini kayaknya memang Cowoknya kaya Cuman konsep aja gitu Oh iya Gimik aja Bener Konsep aja Kayaknya kalau misalnya Beneran terjadi Ngamuk deh itu Iya sih Bener sih Dan Aku pikir saya company Bisa dibayar pakai rempah-rempah Dan untungnya Dia juga udah umur Jadi dia menikahnya Umur 35 dan 34 kan Mungkin orang tua juga udah mulai Ya masih untung lah Ada yang mau sama lo Yusri Mungkin agak kayak gitu kan Om 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 itu kita 2 tahun lagi loh Mas Ya anjir Fuck Kita gak harus mikirin nih Seseorang kita apa Makanya tadi aku negative thinking kan Karena aku rasa susahnya Relate ya Sebenernya Iya Gak ada kepikiran pak Emang pak Apa? Antum gak ada kepikiran Antum Harus sih Mas Yon Harus Sebenernya harus Ya tahun depan lah minimal ya Tahun ini gak memungkinkan Tahun ini fokus pilpres sih Kayaknya Maksudnya kita kan ini dulu lah Mencari-cari dulu Dan Apa Menjalin-menjalin dulu lah Tapi ini aku penasaran beneran Iya Kriteria Kriteria gue Ini beneran nih Kriteria gue nih ya Untuk menikah ya Untuk menikah Kan beda Pacar Sama menikah Untuk menikah Ini eksklusif nih Di episode ini doang nih Gue buka nih Di BAP ini ya Jadi gue maunya yang Seksi gitu Mas Yon kan Jadi kayak Dia tuh tatoan gak apa-apa Terus baju-bajunya tuh yang Memang terbuka lah gitu Dan orangnya seksi gitu kan Kalau bisa nge-host di TN S-Media gak apa-apa Tapi gak harus ya Maksudnya Opsional aja Terus pacaran nih Spesifik Spesifik Jadian Nikah Deng H plus 1 langsung hijab Gitu Egois sih sebenernya Tapi ini beneran Jujur ya Lumayan agak jujur Kalau tadi tato berlebihan ya Tapi Gue mau gitu Tapi ini yang jujur ya Iya yang jujur Maksudnya gue mau yang Hot Tapi pas nikah gue maunya di kerudungan Setelah tahun ke-2 ke-3 lah gitu Gak usah langsung banget Iya yang ngerti-ngerti Tapi setelah menikah ada Ada permintaan lah ya Bukan tuntutan Ada permintaan Kalau boleh begini Apa yang melandasi Kamu pengennya kayak gitu ya Karena kalau udah nikah Kayaknya pengen Yaudah lah Istri-istri berkerudung tuh Kayaknya enak gitu Dijalani dalam kehidupan Tapi nanti pas udah dewasa gitu kan Menghindari kecurigaan Kecemburuan gitu-gitu Dan juga menghadapi Apa Menutup napsu-napsu bejat Warga-warganet juga kan Walaupun banyak juga Napsunya maram yang berhijab Ini brengsek banget Warang-warang ya Tapi aku baru tau loh Kamu ternyata Ada planning itu Harus situ Iya Harus situ Ini deep name Saat ini mas Ini Tinggi lu udah nanya gue Akhirnya ada tanggung perduli loh Dengan kriteria gue Karena kita tau oza bro Kita tau oza Maksudnya Sering nanya orang Dan karirnya juga bagus kan Amin 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 Akhirnya juga bagus Gak mungkin gak ada cewek Yang mau sama oza gitu Makanya ternyata kriteriamu Kayak gitu ya Kayak gitu Lu gimana memaksan kriteria lu Ini jujur nih ya Jujur Asal ada yang mau Sumpah ini jahat Sumpah Karena hidup sama aku tuh Gak gampang Iya Gak gampang bro Kamu bangun tidur Terus di sampingmu Gak gampang Lu prefer cewek dari Kampung halaman Apa dari sini Lu kan di sini udah berapa tahun Sekarang mas Kalo diitung Tiga tahun Tiga tahun Nah pengennya sih Kalo dikasih Pengennya dari kampung halaman Karena biar lebaran itu Sama-sama mudik Oh iya Tidak berantem soal Tahun ini di tempatku Tahun ini di tempatmu Itu bakal jadi konflik tuh ya Iya karena perantauan kan Perantauan Jadi kalo bisa sih Dari sana Tapi ya itu Asal ada yang mau Kembali lagi ya Sama Jelek kan pasti ada maunya kah Iya kan Kayak aku kan orang cek Tapi pasti ada maunya Jadi Kayaknya Kalo orang ganteng Yang minta-minta sesuatu Ke cewek Itu lebih gampang diterima Oke Makanya gue bilang Asal ada yang mau Karena hidup sama aku Gak gampang Misalnya nih Misalnya Minta yang berjilbab tadi Aku juga pengen gitu Oke Cuman kan kayak Aduh takut eh Aku minta sesuatu sama cewek Iya Aduh jelek Minta-minta Gitu Tautnya malah digituin ya Tautnya kayak Kamu harus pake diterima Biar tertutup gitu Ya harusnya muka kamu yang ditutup Takutnya gitu Takutnya begitu Takutnya begitu kan Ada itunya Iya Ada itunya Ada itunya Ada itunya Kenapa gak kamu aja yang pake Cadar gitu Padahal laki Oke ini pertanyaan dari Pertanyaan dari Tim produksi BAP nih Kira-kira seserahan unik apa Versi Oza dan Yono Saat kita menikah nanti Untuk istri kita Gue sih kalo Ini kalo direstui oleh mertua ya Gue pengennya sih jujur Seperangat alat Erigo sih Kalo gue Jadi ada yang t-shirt Ada yang sweater Tapi kayaknya sih langsung ditalak ya Kalo kayak gitu mungkin Agak sulit ya Apa ya Susah juga Kayak gini nih Kayak gini kan Aku tuh kayak ngerasa Gak masalah loh Erigo Keren lagi Bagus Karena aku dulu pernah kerja di Erigo pak Oh sempet Sempet Di Samarinda waktu itu kan bulan puasa Jadi Erigo dateng di Samarinda Untuk beberapa Hari gitu Beberapa ya pop up gitu ya Gue kerja disitu Sebagai? Sebagai ini pelayan ya Oh lu pernah terlibat Beli dua gratis Tiga Beli satu gratis satu Berarti lu pernah kerja di Erigo? Pernah Nah itu lah dia kenapa kita ada Giveaway spesial untuk mas Yono hari ini Silahkan mas Buka 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 Mas tuh ada cipokan buka-buka baju Malah karena takedown di konten Kayak orang-orang kenapa sih ngantain Erigo ya Iya makanya Aku merasa Biasa-biasa aja Iya menurut gue sih Nah kalo Nora iya Tapi gak Maksudnya biasa Gue ngeliatnya malah kayak The next Versace Kalo buat gue gitu ya Erigo ini Perlebihan sih Oke itu lah ya maksudnya Lu apa kira-kira seserahannya tadi tuh? Ini aku gak mengadang ada ya Ini udah kupikirkan Semenjak aku masih di Samarinda Umur 25 Oh sebelum ngerantau nih Sebelum ngerantau Pengen pake baju partai aku Kenapa? Gak tau kenapa Konteksnya apa tapi? Gak tau misalnya aku Gak tau-kau pake baju partai Ya kayak Kayak Rakernas aja Iya 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 Tapi dari semua partai Oke Greskope yang dateng ke undanganku Juga pake baju partai Harus pake baju partai Jadi pengennya tuh gak yang gede gitu Oke Yang kecil aja temen-temen aja Terus Yang pembelai pake baju partai Yang partai-partai pake baju partai Tamu juga pake baju partai Tapi ya partai yang didesain gitu Oh Bukan yang pake partai-partai gitu Bukan partai beneran Oh kayak misalnya jazz gitu ya Oh gitu ya Jazz Golkar Jazz PDI Jazz PKB gitu Iya Di kepalaku anjing seru banget ini Kalau gini Karena menyatukan tau gak sih Selama ini kan mereka rakernas Masing-masing ngomongin orang Ngomongin sebuah orang Ngomongin ini Ngomongin ini Nah aku pengen di nikahanku tuh semua tuh Kan nikahanku kan ceria happy Iya Jadi semuanya tuh saling ngobrol Bahasa-basi Makan bareng Biar pun berbeda partai Tapi bareng-bareng Pengennya kayak gitu Tapi kalo calonu bilang kayak Jangan iyo normal aja gitu gimana Ya normal Gak semuanya pinta Gak aja jelek mah Tapi pengennya gitu sih Mudah-mudahan teralisiasi Unik sih itu Dan jarang juga foto-fotonya seru pasti Iya seru banget kayaknya Tapi lunye sendiri mempelainya pake baju partai apa? Belum tau Belum tau Iya kan Itu dia takutnya nanti jadi sorotan gitu kan Iya takutnya dikira berpihak gitu-gitu Apalagi sekarang Zaman-zaman mau pilpres kayak gini kan Iya ya Pokoknya yang pasti Kalo itu konsepnya jadi Aku meningkat tidak akan Dalam musim kampanye Iya ya ya Takutnya disangkut-pautkan ya kan Betul Iya ya ya Oke sebelum lanjut Kita selesai lagi pesan-pesan berikutnya Dari Sabang sampai Merauke Dari Holy Week sampai BKT Pilihan capres bisa berbeda Tetapi satu hal Kita sehati Miamin-miamin seleraku Miamin versi yang cokin Bukannya Indonesia Riamin seleraku Tetap yang tanpa babi ya Soalnya gue Islam Oke terakhir ini adalah weekly recommendation Tempatnya kita memberikan rekomendasi kepada netizen BAP Nah ini ada tour dari Yono Bakri So You Know Betul Ini yang kemarin sama ini kayak di Kalimantan itu Sama Nah jadi kan kemarin di Kalimantan 10 kota di Kalimantan Ketika kelar kayak ngerasa Wah seru banget ya kalau ke Jawa Karena kan aku orang Jawa yang lahir di Kalimantan Jadi Kalimantan dan Jawa ini sesuai sama personal brandingku lah Memang aku dari sana dua-duanya Jadi pengennya jalan di Kalimantan dan Jawa gitu Kenapa? Di Jawa berapa kota? Di Jawa masih belum tau Yang pas... Ya belum tau sih Belum tau totalnya berapa Tahun ini tapi ya? Tahun ini rencana insya Allah habis lebaran lah Oh April-April gitu berarti Apa aja sih mas Yon pertemaannya di So You Know ini? So You Know kan dari nama aku So You Know kan aslinya kan Jadi di playsetin jadi So You Know Di show ini ya pengen aja Lebih deket sama orang-orang yang nikmatin karya aku gitu Jadi biar kalian tau nih aku kayak gini Karakter kayak gini bisa diterima gak gitu Berarti personal nih materinya personal ya Ya ngomongin ya masih Efek dari juara suci apa Kagetnya apa gitu Dan ada satu beat dimana aku nyeritain asal-usulku Asal-usul lu? Iya Di kampung halaman gitu-gitu Iya yang di Jawanya ya Oh yang di Jawanya Jadi bener-bener personal lah ini nih Oke Bener-bener kenalan nih baratnya kenalan So You Know biar tau Oh itu juga ya Di Jakarta dimana mas Yon? Di Jakarta masih belum tau iya apa enggak Karena masih takut minder Oh belum tentu ada di Jakarta bakal? Belum tentu ada di Jakarta Gak paham bikin aja kayak usmar-usmar gitu kayaknya Usmar-usmar gitu Comika aja takut Apalagi ini gak pernah open mic Berarti tiket bisa beli Belum dijual ya Belum dijual Intinya akan ada So You Know dari Yono Bakri Nah tiktok apa? Aku tiktok Coba kita cek Udah berapa nih Kita cek ya Kita cek Sudah sampai berapa kah? Sudah berapa komentar dan berapa? Kita cek Sudah 3000 Nah Yang komen 41 Nice Nice Jember utara bang Disingkat apa tuh? Udah nyampe Atlantis Bang Oza gak takut Nyampe Korea bang Yon Saran jana bang Salam dari Port Moresby Kota Waringin bang Tanjung Selor Swedia Wih Ngerin Itu Emang kayak ngasal ya Agak-agak ngasal ya Kalau Swedia sih kayaknya enggak sih Enggak sih Sumsel jujur Sumsel jujur Iya betul Samarinda Mantap Medan GS Wih Madiun Seragen Hadirion Krek Lombok Tengah Antir Mantap Oke Cukup segitu BAPRnya Thank you Mas Yon Coba temen-temen yang nonton video ini dari kota mana aja Nah Comment di Youtube USS Fit Kali dari mana aja Betul Oke Thank you semuanya Sampai jumpa berikutnya Thank you Muzik Sampai jumpa berikutnya Terima kasih telah menonton!